Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi teman-temanku semua, mas bro-mas bro, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat. Oke, disini saya akan menjawab beberapa permintaan teman-teman yang kemarin-kemarin meminta sekema ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya membuat sekema buat teman-teman semua yang nantinya bentuknya seperti ini ya. Oke, teman-teman simak saja sambil saya jelaskan disini apa komponen yang harus kita persiapkan dan bagaimana cara pemasangannya biar terlihat rapi. Oke, buat teman-teman semua mudah-mudahan sekema yang akan saya tampilkan kali ini mudah dipahami dan mudah nantinya teman-teman untuk merakitnya. Oke, bentuknya nanti akan tampil seperti ini, namun akan saya terangkan satu per satu. Disini saya menggunakan, ini anggap saja headsink atau pendinginnya ya, gambar daripada headsink. Terus kita pasang disini 6 MOSFET ya, 6 MOSFET ini, tapi dikasih alas ya, alas Mika, karena headsinknya 1. Kecuali headsinknya 2 terpisah, bisa tanpa menggunakan alas Mika. Oke, teman-teman disini saya terangkan dulu ya, jadi kalau kaki-kakinya ini saya bengkokkan, itu ya nanti waktu prakteknya kalau bisa teman-teman bengkokkan juga seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Dan kaki yang tengah ini, kaki yang tengah ini yang terlihat pendek, kita tekuk ke arah atas ya, ke atas. Itu, biar nantinya mudah untuk pemasangan jumpernya. Oke, kita satu per satu pasang resistornya ya, ini resistor 33 Ohm. Nah, seperti ini pemasangannya biar nantinya terlihat rapi. Ini 6 resistor ini sama ukurannya ya, 33 Ohm semua. Terus kita jumper seperti ini, jumpernya agak disisain panjang seperti itu ya. Jadi, 3 dari sebelah resistor ini kita satukan jadi satu, melalui jumper. Begitu juga bagian yang bawah. Terus, kita jumper lagi kaki nomor 3 ya. Kita berpedeman dari, nah dari yang atas ini kaki nomor 3 atau kaki shorts ya. Kaki shorts ini kita satukan seperti ini, ke enam-enamnya ya. Nah, ini nantinya ke bagian minus baterai ya, ini ke bagian min baterai. Terus, kita pasang resistor lagi 100 Ohm. Nah, ini resistornya teman-teman, 100 Ohm. Jadi, teman-teman kalau yang kurang hafal dengan warna-warna resistor, di sini sudah saya bikin dengan warna seperti warna aslinya ya. Seperti halnya tadi yang 33 Ohm itu warnanya kan oranye, hitam, emas ya. Nah, hati-hati nih teman, di sini oranye, bukan merah ya. Oranye-oranye, hitam, emas. Dan yang 100 Ohm ini, 100 Ohm ini adalah coklat, hitam, coklat, gitu ya. Oke, kita pasang satunya lagi, bagian bawah. Terus, kita jumper nih, kita jumper kaki tengah ya, kaki drain. Kaki drain ini kita jumper seperti ini, nah seperti ini kira-kira ya. Jadi, walaupun pada sekema ini, jumpernya terlihat bertabrakan atau bertumburan, namun jumper warna merah ini khusus untuk di kaki drain atau kaki tengah ya. Nah, ini tadi kan kita tekuk ke atas ya, walaupun dikasih jumper seharusnya tidak saling tumpur dengan kaki yang tidak seharusnya, atau kaki-kaki lain gitu ya, kecuali kaki drain. Oke, terus, kita pasang lagi resistor. Resistor ini, yang kedip-kedip ini berukuran 220 Ohm. Ya, jadi di sini, warnanya juga saya bikin seperti warna aslinya, yaitu merah-merah coklat emas. Ya, merah-merah coklat emas. Berbeda dengan yang tadi, oran-oran hitam emas, begitu. Terus, kita pasang satunya lagi, seperti ini ya. Nah, arahnya seperti itu, teman-teman, mas bro, mas bro. Arahnya dari keseluruhan kaki resistor 33 Ohm ini menuju ke kaki drain, berlawanan gitu ya. Nah, saling berlawanan gitu, menuju ke kaki drain daripada MOSFET sebelahnya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya. Terus, nah ini adalah kita arahkan ke primer. Kaki drain tadi, keduanya ini, kanan dan kiri, kita arahkan ke kaki primer. Dan primer di sini, gulungan primer di sini, saya buat 11 CT11. menggunakan kabel email, 1,5 mm. Oke, ini anggap saja sebuah trapo-nya ya, atau karen-nya. Terus, ini adalah outputnya. Outputnya, ini saya buat, Lilitannya 8 sub, ya. 8 sub ini bisa mencapai 400-an lilit. Ya, soalnya di sini 6 MOSFET. Kalau dikasih 8 sub, sangatlah mantap arusnya. Menggunakan kabel email 0,6 mm. Nah, terus ini arahnya ke kapasitor. Teman-teman ya, kalau gulung sepul, atau kita memasang kapasitor, teman-teman perhatikan kabel outputnya, kalau bisa bagian yang terakhir. Bagian terakhir gulungan ini mengarah ke kapasitor, yang nantinya mengarah ke setik kanan. Oke, kapasitor ini, saya memakai ukuran 450 volt, terus 4 mikro, ya. 4 UF. Oke, kita lanjut. Nah, ini anggap saja serok ya, mas bro, mas bro. Nah, ini yang keserok. Oke, sampai di sini, teman-teman mudah-mudahan sudah bisa memahami ya. Terus, buat teman-teman nantinya yang mungkin pernah melihat video saya yang mana, terus kalau pengen dibuatkan sekemahnya, silakan komentar saja. ini juga sekemah yang saya buat adalah sekemah yang pernah saya praktekkan dengan komponen atau sudah pernah diuji-joba juga ya, untuk memulang, untuk tes di kolam, apalagi ngetes di lampu, bukan begitu. Oke, sampai sini. Terus kita, ah ya, ini nanti yang CT ini menuju ke baterai plus ya. Ada pun teman-teman nantinya mau pakai relay, silakan komentar saja, barangkali teman-teman pengen juga dibuatkan sekemah pemasangan relay ya. Oke, karena pembuatan sekemah di sini agak jelimet ya, jadi belum saya buat untuk pemasangan relay-nya. Oke, terus kita menuju ke akhir daripada sekemah ini. Silakan nanti teman-teman screenshot saja. Jadi, di sini saya menggunakan komponennya sudah saya sematkan juga angka atau nilai atau tipe daripada komponen ini. Oke, seperti ini ya. Silakan teman-teman screenshot. Nah, ini keterangannya seperti itu ya. Jadi, R33, 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 R33. itu artinya lurusnya dia lah. Lurusnya dia seperti ini. Ini lurusnya seperti ini berarti resistor 33 Ohm. Nah, yang ini 100 Ohm ya. Yang ini 220 Ohm. Begitu juga dengan yang bawah. ini ya. Jadi, teman-teman, kalau mau pesen sekemah dengan saya, silakan pesen sekemah yang videonya pernah saya buat. Nanti sekemahnya saya bikinin seperti ini biar teman-teman semakin semangat juga untuk mempelajarinya. Ada pun trapo di sini, trapo 5 Amper yang banji ya. Jangan yang murni. kalau yang murni udah kalau saya anggap nih kalau yang murni 5 Amper murni itu udah untuk yang di sungai besar kita harus menggunakan sampan atau perahu gitu ya. Karena dia sangat besar. Jadi, ini 5 Amper yang banji. Terus, keterangan di sini sudah saya sematkan juga 11 L 11 L CT 11 L itu maksudnya ya 11 Lilit gitu ya. Terus, saya kasih keterangan juga di sini untuk gulungan primer menggunakan kabel 1,5 ada pun gulungannya adalah 11 CT 11 untuk sekundernya ini bagian output ini yaitu menggunakan kabel email 0,6 mili kurang lebih 400 L gitu ya. Kalau bisa diusahakan pokoknya 400 L atau 350 lebih begitu mas bro mas bro oke, di sini sudah saya sematkan semua kode dan tipenya ukurannya juga mudah-mudahan teman-teman sangat gampang ya untuk memahami sekema kali ini oke, silahkan teman-teman komentar saja siapa tahu nanti akan ada sekema lagi yang akan saya buat karena banyak teman-teman juga yang belum saya buatkan sekemanya diantaranya kemarin ada yang meminta sekema rangkaian transistor ya kalau ini kan untuk MOSFET jadi kalau MOSFET kita enggak pakai lilitan feedback di sini jadi nantinya teman-teman silahkan komentar saja dan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini terus menemukan video ini kira-kira bisa membantu teman-teman nantinya silahkan bantu channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman oke mudah-mudahan sampai di sini dulu kita sudah memahami semuanya ya terima kasih atas menontonnya menyimaknya berkomentarnya dan terima kasih juga atas kesetiaannya dengan channel saya ini oke salam satu hobi salam pet apabila ada penjelasan saya yang kurang jelas gitu ya silahkan komentar saja saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati